Halo YouTube Halo Halo guys Selamat pagi Hai masih sehat selalu serta semangat walaupun badai Corona belum selesai-selesai dan tetap semangat di bulan puasa ini saya akan membuat tutorial lagi dan tentunya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya kemarin dapat servisan mesin las tic 180 SDC Inventor Hai ini mereknya smarter harga mesin las ini katanya yang punya Hai satu juta lima ratus ya di fasilitasi dengan lastik ini untuk MMA ini untuk tic Hai ini untuk setik manunya stick untuk modul ini modetik untuk gas jadi ini ada gasnya guys yang ada gasnya ini ada stabilisernya di sini ada stabilisernya ya kekurangan mesin las ini harganya murah komponennya juga dikurangi guys ini yang maunya ada 12 set dikurangi menjadi 8 set yang ini aslinya ada 6 cuma ini dipasang 4 ini termasuk dioda outputnya ini juga dikurangi mungkin menekan biaya produksi diudanya ada harusnya aja 12 set cuma ini dikasih 8 set ini 4 ini 4 trapo ini juga seharusnya ada 3 trapo nya untuk MMA nya untuk las utamanya nih terapuk utamanya ada 3 ini cuma dikasih 2 dilihat dari kabelnya ini ada dua ya guys dan las ini lengkap ya bisa untuk tik bisa untuk MMA ini ada rangkaian tambahannya Hai las ini posisinya mati total guys mati total kipasnya juga mati ini kipas AC ya hidup sama sekali Hai ya dan bodinya nyetrom nah ini bodinya nyetrom guys Hai saya coba review di motos pennya nah ini nyalakan guys ini udah nyara ini kalau dihidupin sini sini bodinya nyetrom guys nyetrom bedini nyetrom ini nyetrom ini nyetrom ini outputnya nyetrom kabah ya nyetrom kabah ya tiba ternilah nyetrom ke enak tiba ternyata Hai jadi kelas ini mati walaupun ini sudah on tapi mati ya nanti kita cari penyakitnya Hai Oke kita lepas dulu ya seperti yang saya katakan tadi harga sesuai dengan isinya karena ini harganya murah lengkap jadi isinya ini agak dikurangi ya sekedar review aja yang mau membeli merek ini harganya 1.500.000 Hai sudah lengkap tapi ya komponennya ini ada yang dikurangi termasuk muspet trafo dan diodanya dikurangi nah ini terapunya harusnya soketnya ini ada tiga 123 123 123 tapi cuma dikasih dua muspetnya harusnya ada enam set sebelah ini sebelah sini juga 6 ada 12 set ini dikosongkan dari pabriknya nggak dipasang kalau ada pertanyaan bisakah itu dilengkapi bisa tambah satu trafo tambah dua set ini mospet tambah dua set dioda Hai enggak cuma ini yang bawah juga dikurangi ini elko nya ada tiga harusnya ada empat nanti saya bongkar guys ini memang harganya murah ya sesuai dengan isinya tapi untuk ngelas bisa ya bisa apa namanya las mesin las ini kalau hidup ya normal cuma ini kemarin keluhannya mati total sama bodinya nyetrom ya nanti kita perbaiki kita buka kita bongkar ya dan saya yakin ini bagian ini nggak ada masalah jadi nggak perlu saya bongkar nanti ya untuk untuk jelasnya ini bagian ini saya yakin nggak ada masalah dan sudah saya cek nih mosfetnya masih aman semua diodanya juga ya kemungkinan blok bagian sini yang bermasalah oke kita coba bongkar YouTube ini selalu bisa nombok-nombok ini juga ada LED dua biji merek sub semua belum selesai itu ada ampli musola udah selesai oke kita tunggu kita bongkar dulu ini main buat bagian bawah nanti baru kita cek apanya yang rusak oke udah saya keluarkan ini seperti ini ya ini kerusakan mungkin ada di sini ini relainya ada banyak guys karena ada versi untuk tiknya jadi ada sejenis terapo ini terapo untuk apa namanya untuk merubah outnya menjadi tik ya seperti plasma gitu jadi ini yang outnya untuk MMA itu sekitar 70 volt 70-80 volt kalau kita pakai mode ini tik bisa nyampe 1000 atau 2000 volt diolah dengan trapo ini ini ada platinanya platina untuk ini sebenarnya bisa pakai relay bisa pakai flatback bisa kalau dilihat dari seri-seri mesin last yang lain ada yang pakai flatback juga nggak tahu tuh rangkanya modelnya seperti apa ini cuma pakai platina nah ini pakai platina ini merubah tegangan menjadi tinggi mungkin sekitar 2000 volt untuk versi tik terus apalagi sesuai dugian saya ini helikonya harusnya ada 4 cuma dikurangi mungkin sesuai harganya nah dan coba kita balik kenapa ini nyetrom jadi mungkin diodanya ini ada yang bocor guys oke oke kita cek dulu apanya yang rusak ya kenapa las ini mati total nggak mau setrat oke kita persiapkan dulu oke guys bermasalah permasalahan utama udah ketemu las ini mati karena ptc nya ini nggak mau setrat guys alias rusak ini tempatnya ada disini ini jadi ini untuk menghubungkan listrik AC input 220 melewati ptc ini terus melewati 3 ptc ini baru masuk ke dioda dioda output jadi B plus 300 volt ini dia nggak mau setrat kipas juga mati karena ininya nggak mau setrat ptc nya kalau diukur seperti ini guys diukur guys ini 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 yang rusak guys ini kondisi yang rusak ini kondisi yang rusak ini kondisi yang harus anda mau nyala dia cuma segini guys yang rusak ini yang rusak cuma segini kalau ini yang normal mentok guys ini terukur sangat jelas ini normal yang rusak enggak mau nyala monster kita pasang aja dulu nanti kita coba Hai pasang pakai ptc kaki dua guys ini seperti yang ada di televisi-televisi untuk degausingnya ada yang kaki tiga dan kaki dua ini pakai yang kaki dua Oke ini sudah saya ganti ketemu ini masalah utamanya yang ini bisa coba menghidupkan kipasnya ya ini input ac-nya guys pemberitahuan ini input ac-nya 0220 tadi melalui saklar ini kabelnya lewat sini ini pemasalah utama tadi belum ndak mau strat sudah ketemu dan mari kita coba cek dulu calokkan oke kipas dan nyala guys masalah utama udah selesai ya ptc-nya udah teratasi terus kita cari kenapa ini masih nge-nya trung mungkin ada yang bocor guys Oke kita cek dulu Oke permasalahan utama udah teratasi udah bisa hidup ya tenang way guys enggak gitu pokoknya di tes sisanya kenggo desenggung ngelas cek ampere cek tegangan Hai Oke dan untuk tips ya jangan sekali-kali kalau kita pakai model tik ini ya modetik Hai jangan sekali-kali ini diukur tegangannya nanti bisa kau testernya kayak punya saya ini udah kau guys testernya kau ini hidup tapi enggak bisa buat ngukur ini guys Hai karena kemarin waktu penyerbis saya pakai modu ini Hai tak ukur ternyata 2000 lebih setromnya Hai wow ya jadi rusak nih ya kuat ini testernya Hai sekedar pemberitahuan aja warning Hai kalau model MMA ini enggak apa-apa diukur diukur outnya enggak apa-apa Hai sekitar 60 70 80 berbeda-beda pokoknya Oke kita cari permasalahan kedua Hai kedua guys kita cari permasalahan kedua kenapa ini masih nyetrom Ayo kita cari dulu penyakitnya Hai HP guys Hai trafo inventor mesin las ini sudah jadi kemarin 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 yang rusak menterput bagian bawah ini Hai dia enggak mau seterat Hai dan ini saatnya pengukuran pengukuran dari mesin las smarter 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 itu ya guys Hai ini akan diukur Hai Hai langsung saja Hai 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 cepet pakai minimum dulu maksimal minimum hai 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 Christie at 60V Lampar masih kosong Kita pakai minimum Berdiameter 2mm Terima kasih telah menonton! 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 sampai maksimum ini maksimum dia akan apa tahu nge-trapnya berapa-berapa Hai fall tadi dari 60 voltropnya berapa volt tadi kelihatan sama ampernya udah gitu aja guys dan mesin las ini udah udah jadi Hai kerusakannya bodinya nyetrum dan nggak mau setrat ya ternyata bodinya nyetrum nggak mau setrat itu AC inputnya tertahan di btc Hai jadi untuk B plusnya belum sempurna ngisi dia terus c-nya ini jj kapasitor ini Hai bocor guys dah kemarin tadi ganti dan sekarang udah nggak nyetrum lagi Hai lagi sukses Hai selamat berkarya tadaa Hai gs ini mesin-mesin Hai karena banyak pertanyaan tentang seputar output gdt-nya atau lebih tepatnya berapa sih Hai berapa vol tegangan gate pada mesin las mosfet atau mesin-mesin ada dua tipe IGBT dan mosfet Hai untuk transistornya Hai untuk penguatnya dan IGBT dan mosfet dan ini sudah saya taruh dikit dan source ya ke salah satu mosfetnya dan nilainya seperti ini guys Hai jadi ukuran normal mesin ini sudah normal sudah buat ngelas tadi udah udah saya coba buat ngelas dan ini gelombangnya seperti ini gelombangnya seperti ini guys Hai terdapat 100 Kilo head Hai dengan dati sekel 47 persen Hai nah disini terdapat Vmax Hai 10 volt timin 9 volt VRMS 4,8 3 volt yaitu VR mesin yaitu kalau diukur pakai Hai diukur pakai multi pakai skala DC Hai kita pakai skala DC ini akan didapati Kita lihat di oceloskop Hai 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 4,9 DC 4,923 kita lihat di oceloskop 4,83 ya hampir akurat guys 4,93 dan disini 4,83 ya itu kita ambil di VRMS nya untuk penyaklarannya itu di VMAX dan VMIN tegangan segitu MOSFET sudah bekerja dengan baik dengan sempurna untuk menyaklar tegangan tinggi itu sempurna sekedar tambahan aja karena banyak pertanyaan tentang berapa tegangan gate ya kurang lebih seperti itu datanya kalau untuk IGBT nanti lain lagi guys IGBT mungkin sampai 15V VRMS 12-15V VRMS tapi main di frekuensi 50kHz kurang lebih seperti itu oke guys terima kasih like, share, komen semoga bisa membantu dan buat referensi aja sama mesin lastnya nanti bisa buat acuan oke subscribe jangan lupa jangan lupa jangan lupa ya jangan lupa la